Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, kepolisian resmi menetapkan AS sebagai tersangka kasus BPJS palsu. Ketua Yayasan Rumah Peduli Duafa ini diduga sebagai otak pembuatan BPJS palsu. Polisi juga mengembangkan sejumlah formulir permohonan fasilitas BPJS sebagai parang bukti. Usai sudah petualangan AS yang sudah mempermainkan ratusan warga. Ketua Yayasan Rumah Peduli Duafa ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembuatan BPJS palsu. Pendetapan tersangka dilakukan setelah anggota Pores Jumahi memiliki cukup alat bukti. Beberapa alat bukti didapat melalui pemeriksaan sejumlah saksi mata dan korban. Pada petugas, tersangka mengaku telah memasukkan kartu BPJS untuk 810 kepala keluarga. Bersama tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah formulir permohonan fasilitas BPJS sebagai parang bukti. Lima jam tersangka kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka, sodara AS itu. Satu hari sebelumnya kita periksaan sebagai saksi dan akhirnya kita melakukan gelar perkara. Kami khawatir tersangka mengulangi lagi perbuatannya, menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Oleh karena itu, kita melakukan penahanan terhadap tersangka. Hingga kini polisi masih memburu oknum-oknum lainnya yang diduga terlibat dalam pembuatan BPJS palsu. Sejumlah nama yang diduga menerima fee dari tersangka akan dipidik polisi untuk menjadi tersangka, termasuk terlibatan oknum aparatur desa. Yono MSI Media, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.